Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski pandemi COVID-19 masih terjadi Kembali bertemu dengan saya Guru Nara Persada dalam headline News Harian POSKOTA Edisi Kamis 18 November 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap POSKOTA di edisi kali ini Di antaranya, Ambruknya SMA Negeri 96 Jakarta saat proses pembangunan Dari laporan yang dihimpun POSKOTA, pasca Ambruk terdengar suara orang meminta tolong dari dalam neruntuhan Belum diketahui berapa orang yang tertimpa neruntuhan Namun menurut keterangan polisi ada 4 orang yang merupakan pekerja bangunan Pantauan POSKOTA di lokasi bangunan 4 lantai tersebut teroboh dari lantai 4 hingga ke bawah Berita selanjutnya, berita pelantikan 3 Jenderal TNI oleh Presiden Jokowi Dodo 3 Jenderal yang dilantik Presiden Jokowi yakni Jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI Dan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staff Angkatan Darat Serta Mayor Jenderal TNI Suharyanto menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dalam keterangan secara daring yang disiarkan melalui Youtube Sekretariat Presiden Andika menilai bahwa ini kehormatan besar baginya dan keluarganya Atas kepercayaan yang diberikan Presiden RI dan juga dukungan dari DPR RI sehingga akhirnya bisa dilantik Andika mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan tugas pokok TNI yang sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 dengan sebaik-baiknya Berita utama terakhir yang menjadi sorotan POSKOTA di edisi kali ini masih dari serial kisah mengenang masa hidup aktris Vanessa Angel Dalam edisi kali ini POSKOTA mengangkat tentang kisah mendiang Vanessa Angel selama masa di sekolah Semasa hidup Vanessa Angel pernah membeberkan fakta bahwa dirinya putus sekolah Hal tersebut lantaran dirinya harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga Perempuan yang kerap disapa eca itu diketahui hanya menyelesaikan pendidikan formal hingga sekolah menengah pertama Vanessa mengenyam pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 5 Jakarta Menurut Tante Vanessa Angel, Darlena keponakannya itu tergolong gadis yang pintar Namun kesibukan Vanessa Angel di dunia hiburan membuat dirinya banyak absen sehingga sulit mengejar pelajaran Demikianlah beberapa berita utama yang kami sajikan di POSKOTA edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.pospota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat tetap jangan abai pertolongan kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati